BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kembali mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, Episode 3 Kalian tidak tahu dengan siapa kalian sedang bicara Oh, tentu saja, kami tahu Sultan Apa keinginan kalian berdua, katakan dengan sejujurnya Keinginan kami ialah Jadmiko, kamu mau mengajak bertarung dengan keris? Kamu mau menjajal senjata pusaka ayahmu ini rupanya Jangan dikira aku gentar, sama sekali tidak Dengan keris ini, aku tidak akan gentar melawan siapapun Bahkan aku sanggup membunuh Raja Mataram Jadmiko Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah Tak ada lagi pelangi di Cakrawala Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas Semua karena ulah manusia Pergi kamu cepat Pergi kamu cepat Kok kamu bisa berubah seperti ini, Toh? Apa kesalahan puspa ningrum? Karena kamu telah mengganggu ketenanganku Ketenanganku menggung Raja kuasi Asmara di tengah bencana Episode 3 Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme Nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi Naskah ditulis oleh Estijab Penata suara Jimmy Mumu Dengan sutradara Hari Yoko Asmara di tengah bencana Semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta Pak, mau kemana sih malam-malam begini? Hujan di luar banjir lagi Justru itu, aku harus bangunkan warga yang rumahnya di daerah rawan banjir, Bu Supaya mereka bisa siap-siap mengungsi Atau mengamankan keluarganya Tapi hujannya deras banget loh, Pak Gimana dengan rumah kita? Insya Allah rumah kita aman, Bu Posisinya cukup aman dari banjir, kok Aku ikut deh, Pak Bantuin ibu-ibu Pasti mereka repot Sudah, ibu di rumah saja Coba hubungi petugas dari kelurahan BNPB atau BBBD Badan penanggulangan bencana daerah terdekat Supaya mereka datang lebih cepat ke daerah bencana Jadilah keluarga siaga bencana Kapan saja siap membantu masyarakat dan lingkungan Yang sedang tertimpa bencana alam Mari kita jaga alam dan lingkungan kita Agar jauh dari bencana Karena kita tidak tahu Kapan bencana akan datang Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Untuk informasi lebih lanjut Click www.bnpp.ko.id Terima kasih telah menonton! Pemilik pondok sederhana itu terkejut Begitu mendengar suara Ah, dasar binatang Sambil geleng-geleng kepala Ki Among Rosso kembali masuk ke ruangan pondok Terdengar derit pintu pondok kembali ditutup dari dalam Tentu saja Ki Among Rosso Pemilik pondok itu tidak menemukan siapapun Karena pada saat kayu bakar di samping pondok itu berantakan Seri Nonong buru-buru pergi menjauh dan bersembunyi di belakang sumur batu Aduh Untung aku buru-buru sembunyi Kalau tidak bisa ketahuan Tapi Ya Aku sendiri tidak menyadari Bahwa rupanya malam ini Tubuhku kembali menjadi normal Sekarang aku merasa lebih percaya diri lagi Aku sama sekali tidak merasa kecil hati Hmm Untung tua tongkat Ki Gandarwoto itu Tidak selamanya bersarang di tubuhku Kalau aku harus menyandang tubuh kecil ini selamanya Waduh Celaka Pasti aku akan banyak mengalami kesusahan dalam hidup Ya Mudah-mudahan saja Aku sudah bisa menyesuaikan diri dalam suasana yang baru ini Ya Mudah-mudahan Tidak Mudahlin Tumenggung, Puspoyudo dan istrinya duduk di peringkitan. Rupanya mereka sedang bercakap-cakap mengenai sesuatu yang penting. Tampak juga putri sulung mereka, Puspo Ningru. Kitu Menggung merasa kesal karena istrinya tidak setuju. Dia memerintahkan pada Joko Umayah agar membunuh Jadmiko Gadungan. Jadmiko sekarang ini lain, Nyai. Dia bukan lagi Jadmiko yang dulu, yang menjadi suami Puspaningrum, putri sulung kita ini. Iya benar kan, Jeng Ibu. Saya melihatnya sendiri kok, Kang Mas Jadmiko sekarang lain. Ih, matanya seringkali berwarna merah darah. Dan kalau marah, ih, gegiri sih Ibu. Benar-benar ganas dan puas seperti binatang kan, Jeng Ibu. Jeng Ibu, saya takut sekali. Untung saya segera pergi. Kalau tidak, waduh, dia pasti akan menganiaya saya lebih parah lagi. Jelas dia itu Jadmiko Gadungan. Hanya tubuhnya atau raganya saja yang berwujud Jadmiko. Tapi dalamnya pasti bukan. Yang ada di dalamnya pasti roh jahat yang bermaksud mencelakakan kita semua itu. Iya. Tapi perintah yang kakak berikan pada Joko Umaya itu keterlaluan. Nanti kalau benar-benar Joko Umaya bisa membunuh Jadmiko, bagaimana? Hah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Pasti dalam katu menggungat Puspo Yudan akan terseret-seret. Dan kita semua akan menghadapi masalah yang besar. Karena Jadmiko itu bukan orang sembarangan. Dia pun putra seorang tumenggung. Apakah kakak tumenggung Jeyeng Logo akan terima jika mendengar bahwa Jadmiko dibunuh oleh seseorang atas perintah kakak tumenggung? Ah, sudahlah Nyai. Kamu tidak perlu ikut campur urusanku. Loh, loh, loh. Kakak tumenggung ini bagaimana? Jadmiko itu kan menantu kita. Dan apa yang saya khawatirkan ini cukup punya alasan yang kuat, Kakang? Saya takut keluarga kita kena getahnya. Kena akibatnya. Saya tetap ingin memelihara hubungan baik dengan keluarga Kakang Jeyeng Logo. Apa itu salah, Kakang? Ya, itu suatu kehendak yang baik, Nyai. Tapi tidak tepat untuk dilaksanakan sekarang ini, Nyai. Kalau sekarang ya, kita harus bertindak sesuai dengan apa yang ada. Sesuai dengan kenyataannya. Lawang kenyataannya anak kita dianiaya orang kok. Kita mau tinggal diam saja. Iya, kanjeng ibu bagaimana, Toh? Mengapa kanjeng ibu masih saja membela Kang Masjad Miko? Yang jelas-jelas sekarang ini sudah berubah watak dan perangainya. Benar, kanjeng ibu. Kang Masjad Miko itu sekarang banyak menimbulkan keributan. Bahkan di rumahnya sendiri, dia juga membuat keributan dengan ibunya. Sudahlah, sudahlah. Kita tidak perlu berdebat panjang lebar soal ini. Apapun yang terjadi, aku, Tumenggung Pus Poyuto, yang akan menanggung akibatnya. Aku pimpinan keluarga besar dalam Pus Poyutan. Jadi aku tidak akan tinggal diam melihat ada anggota keluarga ku dianiaya orang. Aku harus menjaga martabat dan nama baikku sebagai pimpinan keluarga besar Tumenggung Pus Poyuto. Sudah, cukup. Kita tidak perlu panjang lebar lagi. Kalau begitu niatmu, ya sudah, kakak Tumenggung. Kami ini kan perempuan. Di mana-mana yang namanya perempuankan tempatnya di belakang. Mana ada yang mau mendengar suara kami? Mưng, kita tidak mau menanggung. MTerima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan tampak beberapa puluh orang berkumpul di bawah pohon rindang yang membawa keteduhan Mereka adalah rombongan kitelingsing yang tengah sibuk mencari kawasan hutan jati yang baru untuk meneruskan usaha mereka Joko Umayah dan Nyai Windu Sengoro ada bersama mereka Ya, kami masih harus berjalan jauh Tuhan Umayah Tapi kami tidak mudah menyerah Suatu saat nanti kami pasti akan mendapatkan apa yang kami cari Pasti kami akan mendapatkan kawasan hutan jati yang baru yang masih segar dan perawan Dan pohonnya besar-besar serta mutunya sangat sempurna Itulah yang kami harapkan Baiklah kitelingsing Kami ikut mendoakan supaya apa yang kalian harapkan bisa terkabut Soalnya memang usaha kita hanya ini satu-satunya Usaha kerajinan kayu jati Kalau saja Kikebo Kanigoro bisa saja kita ajak bekerjasama untuk mengelola kayu jati di daerah pengging Wah, tentu kita tidak akan repot-repot lagi Iya Tapi Kikebo Kanigoro sepertinya keras kepala Dia tidak mau menyerahkan sebatang pohon pun pada kita Bahkan dia telah membuat adik kandung Joko Umayah menjadi seekor kucing Hah, aku benci manusia seperti itu Sosakti Mandraguna Sudahlah, Nyi Windu Sengoro Suatu saat nanti aku akan kembali ke pengging untuk membuat perhitungan dengan Kikebo Kanigoro Aku tidak peduli dia siapa Aku tidak takut, tidak gentar sekalipun dia anak seorang dewa Terus rencananya Tuan Umayah dan Nyi Windu Sengoro bagaimana? Mau menyertai remuan kami sampai di mana? Maaf, kita lingsing Sepertinya kami sudah mengantarkan kalian cukup jauh Sudah berapa ribu pal kita lewati bersama-sama Dan sekarang kami mempunyai tugas lain Iya Kami harus secepatnya menemukan seorang bangsawan yang bernama Jatmiko Oh, baiklah Tuan Umayah, Nyi Windu Sengoro Kalau memang kalian mau berpisah, silakan Memang kita mempunyai tugas dan tujuan yang berbeda Sementara kami semua akan meneruskan perjalanan setelah puas istirahat Kami akan terus pergi ke arah Wonogiri yang konon hutannya masih sangat lebat Baiklah, kita lingsing Kalau kita lingsing dan rombongan mau meneruskan perjalanan, silakan Kami menyertai kalian cukup sampai di sini saja Baiklah, Tuan Umayah Ayo, anak-anak Kita jalan lagi Kita teruskan perjalanan kita yang masih panjang Baiklah, Tuan Umayah Baiklah, Tuan Umayah Terima kasih telah menonton! 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 Tapi itu soal gampang! Nanti kita bisa bertanya pada orang-orang di jalan! Ya, kalau begitu ya sudah! Ayo kita cari rumah tinggal Kilurah yang baru! Barangkali Jadmiko bersembunyi di situ! Ayo, Joko Umayah! Ya! Ya! Hiyah! 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 Kalau menurut penjelasan orang desa itu tadi, ini pondok kediaman lurah jati sehari sekali. Pasti ini rumahnya. Tapi sepertinya pondok itu kosong, ya? Apa ada tanda-tanda orang di dalamnya? Ya, kita periksa saja. Jangan-jangan yang punya pondok sedang istirahat di dalam. Sedang tidur. Ya. Joko Umayah dan Nyi Windu Sengoro segera melompat turun dari atas punggung kudanya masing-masing. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berdiri di depan pintu pondok kediaman Kilulah Jatisari yang pada masa mudanya terkenal dengan nama Ki Sawung Coyo. Permisi. 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 Ada orang di dalam? Loh, bukankah kamu ini si Belendung? Pelayanku itu ya? Ah, ngawur saja. Belendung siapa? Nama saya bukan Belendung. Dan saya tidak kenal siapa kamu. Saya juga belum pernah menjadi pelayan siapa-siapa kok. Saya ini adalah Abdin Dalem Katemenggungan Jayeng Lagan. Saya khusus melayani Raden Masjad Miko. Hmm. Apanya Windu Sengoro kenal dia? Ya. Sepertinya saya kenal orang ini. Ya. Rambutnya keriting sedikit. Lalu bibirnya agak maju ke depan. Ya, betul. Kamu Belendung. Jelas kamu Belendung. Apa yang kamu lakukan di tempat ini, Belendung? Ayo! Keluar! Keluar dan ikut aku! paling bagus. We're ready! We're ready! We're ready! Enfin tempat ini, kita akan mengenai Cel brighter from the Eja atau pintu, jauh dari kaca dan lindungi kepala Bagus sekali Ada lagi, kalau gempa berhenti, segera keluar rumah cari tempat terbuka Dan ikuti instruksi petugas yang dapat dipercaya, Bu Mantap, Dimas Siapa lagi? Saya, Bu Sebarkan ke grup WA, biar semua tahu ada gempa Upaya, dasar penyebar hoa Eh, sudah-sudah Nah, jadi kalau ada gempa tidak boleh panik Cari tempat terbuka yang aman Tapi kalau tidak sempat keluar, berlindung di kolong meja Siap untuk selamat Ajarkan tangga bencana sejak dini Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang Iklan dayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id Nah, saudara pendengar Demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di tengah bencana Episode 3 Dalam seri yang ke-56 ini Didukung oleh para pemain Margaret sebagai Seri Nonong Hari Yoko sebagai Puspo Yudho Endang Ayu sebagai Puspaningrum Neni sebagai Nyai Puspo Yudho Tato Abi sebagai Joko Umaya Wit Hendra sebagai Telingsing Lanti Saladu sebagai Windu Sengoro Le Kino sebagai Belendung Aris Sudiro sebagai Among Rosso Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Belendung akhirnya akan menurut Apa yang diinginkan bekas majikannya Nyai Windu Sengoro? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus Seri-seri berikutnya Sampai jumpa Asmara di tengah bencana Semua kembali pada sang pencipta Asmara di tengah bencana Berawal dari nafsu manusia Asmara di tengah bencana Semua kembali pada sang pencipta Semua kembali pada sang pencipta Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati